Pakan stator ini digunakan untuk pembentukan tulang, pembentukan postur tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat istirahat, sedulah tenang semuanya. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bebek, itu ada beberapa tahapan yang perlu kita gali. Apa saja sih, baik dari segi ramuan, jamu-jamuan, terus dari segi pakan, dan juga kita harus benar-benar paham tentang nutrisi pakan itu sendiri. Kita harus benar-benar tahu, meskipun itu hanya sekedar coret-coretan kecil ataupun label ya, label nutrisi pakan itu perlu, meskipun itu enggak 100%, tapi sebenarnya itu ada gambaran dan itu benar-benar perlu diperhatikan dari situ. Apalagi kalau produk PT itu sudah benar-benar teruji dari secara laboratoriumnya, itu benar-benar sangat direkomplikasikan. Di depan saya ini ada pakan jenis starter ya, namanya D11K. Nah, ini jenis pakan starter, ini salah satu produk dari New Hope, mungkin di tempat lain itu jenisnya itu beda namanya, tapi pada dasarnya kandungannya sama. Coba kita lihat labelnya ini. Kadar air 13%, protein kasar itu sekitar 20%, nah ini malah cuma 20%, 20%, terus yang lain segala macam, bla 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 kandungannya. Nah, ini penting ya, ini menjadi patokan dalam kita penghidungan nutrisi untuk bebek pedaging ya, agar kita itu paham, paham apa sih kegunaan pakan starter ini. Pakan starter ini digunakan untuk pembentukan tulang, pembentukan postur tubuh, agar lebih bagus. Nah, pakannya jenis gini. Untuk pakan finishing, ataupun pakan setelah pakan ini, biasanya pakan grower. Nah, ini langsung ke finishing, jadi sampai panen itu kita menggunakan pakan jenis ini. Nah, ini pur butiran. Ini dengan kandungannya, kita lihat, ini berkisar antara 17-16%. Ini produk dari Caron Pokpan ya, apapun itu, nggak jadi masalah. Ataupun kita menggunakan produk dari New Hope juga, itu L83P. Kalau L83P itu kandungannya sekitar 17%. Nah, ini sudah bagus untuk pertumbuhan bebek itu sendiri. Apalagi untuk mengejar bobot, itu sangat-sangat direkomendasikan di sini ya, di wilayah sini. Kalau di wilayah lain, kurang tahu, yang jelas, penggunaan produk New Hope ini, jenis L83P ini, sangat bagus. Baik untuk pertumbuhan bebek, pedaging, ataupun petelur juga bagus. Nah, kita harus paham, harus memahami kandung-kandungannya ini, dan kapan saja kita pemberiannya, kita juga harus paham. Untuk starter ini sendiri, ini pemberiannya cukup satu minggu pertama ya, tadi minggu pertama itu penggunaan starter tupul. Kalau kita mau menggunakan minggu ketiga monggo, kalau kita ingin mau mengurangi hasilnya gitu kan. Nah, terus untuk pakan ini, ini sampai akhir. Jadi pakan bisa menggunakan caron pokpan, jenis ayam petelur, ataupun produk New Hope juga jenis ayam petelur. Itu bisa untuk pertumbuhan daging dan isi bobot. Jamuannya pun ramuannya, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin saya ulas, itu penggunaan M4 ya. M4, kita perbanyak, dipermentasi kembali. Jadi ini, dipermentasi kembali ini. Jadi kita cukup beli sekali, untuk selamanya. Kita kembangkan, kita kembangkan, dan ini hasilnya pun cukup bagus, untuk mengurangi bau amonia, dan juga fit. Bebek itu agar tidak ekspres, dan tetap fit. Demikian, jual tenang, dan jika dipahami. Jangan lupa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.